Terima SMS dari nomor yang tidak Anda kenal, tapi nomor itu langsung meminta Anda mentransfer sejumlah dana ke rekening yang juga tidak Anda kenal. Nah SMS seperti ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda, dan secara langsung mungkin Anda hapus. Tapi masih ada sebagian masyarakat yang termakan penipuan yang akhirnya justru mengalami kerugian. Dan agar nomor-nomor ini tidak lagi memakan korban, kini Anda bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang perlu Anda lakukan adalah menyimpan foto layar atau screen capture dari SMS tersebut, lalu kirimkan ke konsumen at ojk.go.id. Akibatnya rekening yang tertera akan diblokir. Tapi mengapa OJK baru mengambil langkah serius menindak modus penipuan keuangan ini, dan apa saja sanksi yang bisa dialami oleh oknum penipu, kita bahas lebih lengkap bersama Direktur Pengawasan Market Conduct OJK, Pak Bernard Wijaya. Selamat pagi, Pak Bernard Wijaya. Selamat pagi. Ini menarik nih munculnya sekarang, bagaimana SMS-SMS ini ternyata bisa dilaporkan. Ini baru atau sebenarnya gerakannya baru rame aja, tapi sudah disiapkan oleh OJK sejak lama? Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Sebenarnya memang OJK sudah mengamati sejak beberapa tahun terakhir ini. Jadi modus ini adalah bukan yang pertama ataupun yang terjadi belakangan ini, tapi memang sudah terjadi lebih awal ya. Dan OJK sudah memiliki mekanisme sebenarnya. Sejak kapan itu mulai dibentuk? Kita punya namanya mekanisme dalam rangka untuk penanganan transaksi antarbank terhadap simpanan nasabah yang identikasinya tidak benar. Oke. Itu kita punya namanya mekanisme bylaws. Itu sejak tahun 2013 malahan. Oh, jadi sudah lama ada menyelidiki hal seperti ini? Sudah terjadi yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu dibentuk apakah benar karena ada indikasi ada korban penipuan yang memang termakan oleh SMS-SMS seperti ini? Ya. Memang awalnya memang seperti itu. Jadi, kita sudah mengamati juga modus ini adalah bermula dari beberapa oknum yang mencoba-coba lah istilahnya. Jadi, mencoba-coba, toh dengan cara mengirimkan nomor rekening, nama terhadap bank tertentu, oh ternyata berhasil. Ada saja yang transfer itu. Ada saja. Dan memang ada yang transfer ya? Dan ada kebetulan yang transfer. Karena memang begini, mungkin saja masyarakat ini lengah ya. Artinya tidak aware dikaitkan dengan, loh saya kan sudah melakukan deal-deal-deal dan melakukan transaksi tertentu ya. Apakah ini tindak lanjutnya? Mungkin seperti itu antara lain. Jadi, mungkin sederhana, saya ini memang lagi nunggu penjualan barang begitu ya, atau pembelian barang. Tiba-tiba stafet SMS ini, dia mungkin menduga, oh ini si penjualnya ini mungkin ya. Jadi, ini ya main transfer aja begitu. Dan itu kita harapkan, ini tadi ya kembali tadi ya, bahwa si oknum ini mencoba-coba sebenarnya. Tetapi kenyataannya berhasil nih. Ya tadi karena mungkin ada kelengahan dari kita sendiri, dari masyarakat yang seolah-olah, wah kemungkinan transaksi yang tadi. Padahal itu belum tentu. Makanya kita harus hati-hati terhadap hal ini. Nah, di sisi lain tadi, oknum tadi, bahwa dia sudah berhasil dengan cara, coba-coba tadi, tindak lanjutnya perencanaan ke arah yang lebih jauh. Lebih banyak lagi pasti, mencari korban lebih banyak lagi. Korban lebih banyak lagi. Dengan modus dan lebih masif lah misalnya. Oke, dan inilah yang bisa dari OJKS, hingga akhirnya sekarang memunculkan call center, atau sebuah pusat untuk melaporkan hal ini. Dengan cara apa masyarakat bisa melaporkan SMS-SMS yang merusakkan ini? Ya. Jadi, sebenarnya salah satu keberadaan OJKS adalah kita mengharapkan bahwa setiap masyarakat itu aware terhadap kepentingan pelindung konsumen. Karena salah satu tujuan dari OJKS adalah agar kegiatan seluruh sektor industri jasa keuangan itu termasuk di dalamnya mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oke. Bagaimana salahnya? Salah satu bentuk dari OJKS adalah kita menerima pengaduan ini secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, kalau masyarakat menerima pengaduan terkait dengan adanya SMS yang diindikasikan palsu, masyarakat atau nasabah bisa langsung menuju atau lapor kepada banknya. Ini secara langsung. Oh, bisa ke banknya juga bisa? Langsung. Oke. Karena yang berinteraksi langsung sebenarnya nasabah dengan banknya. Tetapi OJKS bisa melakukan fasilitasi dengan cara tidak langsung tadi. Nasabah kalau misalnya ragu ataupun tidak yakin dengan banknya, bisa langsung ke kami, ke OJK. Dengan cara? Dengan cara kalau kita punya layanan konsumer, layanan perbankan kita, layanan nasabah itu, itu by telephone itu yang Rp1.5655, Rp1.5655, itu dengan layanan konsumen kita by phone atau dengan email. Ini Rp1.5655 ya? Iya. Rp1.5655. Kalau yang email? Kalau email kita bisa hubungin ke konsumen at ojk.go.id. Apa yang harus saya sertakan atau lengkapi untuk laporan ini? Ya. Mohon maaf, saya tampakan lagi. Di samping itu kita punya mobil Ips ya. Ini si Kapi Uang. Oke, ada mobil Ips juga? Ada, mobil Ips kita ya. Si Kapi Uangmu. Kemudian, bagi masyarakat ingin yang mengadu tadi, kita harapkan jangan lupa meng-capture tadi di isi SMS-nya dengan menuliskan nama yang bersangkutan kalau ada, nomor rekening dan juga nama banknya. Jadi nama, nomor rekening, dan nama bank yang meng-SMS ya? Betul. Oke, jadi berdasarkan SMS tersebut kan ada, biasanya ada nama pemilik rekening. Nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama banknya. Nama banknya. Nah, itu yang kita laporkan kepada OJK. Lalu, kanal-kanal tadi. Nah, harus di-screen capture juga ya? Harus di-screen capture. Apa yang dilakukan oleh OJK pada saat mengetahui ada modus seperti ini, sudah menerima laporannya, sudah jelas nomornya, dan lain-lain. Apa yang OJK lakukan? Ya, terima kasih. Jadi, kita atas dasar pengaduan tadi, kita akan melakukan filter ya. Artinya kita juga tidak langsung menerima, kemudian langsung kita tindak lanjuti kepada banknya untuk segera dilakukan pembokiran misalnya. Oh, tidak langsung. Kita tetap melakukan filter. Artinya jangan sampai masyarakat ataupun nasabah yang mau iseng sentimen dengan rekan. Saya nggak suka teman saya si A. Betul. Saya SMS orang, pakai nomornya si A, saya laporin gitu. Jangan sampai. Itu nggak langsung diblokir. Ya, langsung. Apa ya, bagaimana ini mendalami, benar tidak ini penyimpuan? Ya, nanti kita akan melakukan filter dengan cara, tentu saja tetap kita harus berkoordinasi dengan, kita namanya mekanisme kerjasama yang disebut dengan bylaws. Terdiri atas seluruh bank sebenarnya. Kita punya working group perbankan. Isinya adalah seluruh PIC dari perbankan itu terkait dengan adanya unsur penyimpuan SMS ini. Oke. Cara jangan mana? Cara sebenarnya, dari hasil pengaduan nasabah kemudian kami akan tindak lanjuti kepada para PIC di masing-masing working group discussion yang diperbankan tadi untuk ditindak lanjuti dalam rangka untuk penanganan transaksi antarbank terhadap simpanan nasabah yang identifikasinya tidak benar. Oke, jadi diselidiki lebih jauh. Dan bisa berujung pada pemblokiran rekening? Bisa. Karena dengan pengaduan tadi, kemudian dalam rangka untuk mencegah kerugian, sifatnya mencegah terlebih dahulu. Mencegah kerugian lebih lanjut. Kemudian oleh bank pelapor tadi akan ditindak lanjuti dengan cara memberikan laporan pengaduan ke bank penerima. Nah, rekening misalnya tadi atas nama sekian yang diminta untuk melaporan pengaduan, atas nama bank penerima tadi, itu akan dilakukan istilahnya penundaan transaksi. Oke. Ini yang disebut dengan pemblokiran selama lima hari kerja. Oh, itu dalam lima hari itu apa yang dilakukan? Dalam lima hari tadi oleh bank penerima tadi akan melakukan freezing terhadap transaksinya tadi. Jadi, kalau misalnya kalau nasabahnya sudah mengadu lebih cepat dan tindakannya sudah lebih cepat dan kebetulan uangnya belum diambil oleh si penipu tadi, itu terblok di sana. Itu masih bisa dikembalikan? Masih bisa dikembalikan. Ada tidak ini kelanjutannya, ini kan dalam hal ini bukan hanya SMS, tapi ada penipuan, terutama penipuan dana di sini. Apakah ini juga dilanjutkan terhadap indikasi adanya tindakan pidana yang dilakukan, kerjasama dengan kepolisian dalam hal ini? Iya. Terima kasih pertanyaan yang bagus, Bang. Karena memang begini, ini salah satu tindakan namanya tindakan pencegahan ya. Di sisi lain kita punya tindakan yang namanya represif. Nah, ini salah satu upaya bagaimana kita mencegah sekaligus memberikan efek jera terhadap penipu-penipu ini dengan cara kalau sudah diyakini bahwa penipu tadi memang sudah terbukti melakukan pelanggaran penipuan dan sebagainya, oleh bank penerima tadi akan dilaporkan kepada kepolisian untuk ditindak lanjuti lebih lanjut. Kata mungkin bisa menahan dan sebagainya, dan merangkau untuk menipu ini sebagai efek jera-nya, represifnya. Akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku penipuan tersebut ya. Jadi akan berlanjut ya, tidak hanya pemblokiran dari rekening tersebut, tapi kalau memang benar ada penipuan yang terindikasi maka akan ditindak oleh aparat yang berwenang gitu ya. Dan OJK berjanji akan meneruskan seluruh laporan ini ya, benindak seluruh laporan ini ya, bukan hanya menampung gitu. Oh iya, pasti akan ditindak ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Benat yang menunjukkan atas wakilnya. Dan tadi sudah Anda lihat apa saja cara Anda bisa mengadu, bisa melalui nomor telepon 1-500-655, betul ya Pak Benat, dan juga melalui email di konsumen.ojk.go.id. Oke, baik. Terima kasih Pak Benat.